Intro Assalamualaikum Halo teman-teman para pecinta sinetron semua dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Selamat datang di channel Tachi TV Channel ini akan membahas seputar alur cerita dari sinetron Tachi TV Namun tentunya sebelum lanjut, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan bunyikan juga lonceng notifikasinya ya guys Menginjak untuk episode yang akan datang nih guys Sepertinya akan semakin menarik untuk kita saksikan Namun juga sekaligus akan menguras emosi dan air mata Dimana nampaknya, Novia semakin menghindar dari Jeffrey Karena ia semakin merasa minder dengan keadaannya saat ini yang tengah hamil anak orang lain Meskipun sebenarnya hatinya benar-benar hancur ketika keinginannya dan kenyataannya sama sekali bertolak belakang Namun Novia pun kini sudah memutuskan untuk tak berhubungan lagi dengan Jeffrey Sebelum semuanya terlanjur dalam hingga membuat banyak hati yang akan tersakiti Nah guys, akibat dari permasalahan ini Kita pun benar-benar tak bisa menebak akan bagaimanakah akhir dari kisah Jeffrey dan Novia Dimana, masalah yang merintangi hubungan antara Jeffrey dan Novia memang sungguhlah tak main-main Selain karena masalah-masalah luklam Jeffrey yang telah merenggut nyawa ayah Novia Kini, kondisi Novia yang tengah hamil sungguhlah semakin menyulikan Novia dan Jeffrey untuk bersatu Dan bahkan saat ini, keadaan pun semakin diperparah Dengan ditambah, Pak Arjuna yang mulai terhasut oleh hubungan Pak Samsul soal Novia Yang merupakan anak dari korban kecelakaan Jeffrey dahulu Yang tentu saja, Pak Arjuna tak akan mungkin menyetujui hubungan Jeffrey dan Novia Saat ia mengetahui Novia adalah anak dari Pak Harman Dan bahkan bisa saja, kemungkinan terburuknya Pak Arjuna pun akan membuat suatu cara yang buruk untuk membahayakan kondisi Novia Karena Novia saat ini, melupakan satu-satunya orang yang bisa membuat Jeffrey masuk ke dalam jeruji penjara Nah guys, kira-kira bagaimanakah kelanjutan kisah serta konflik yang terjadi di antara mereka? Untuk itu ya guys, jangan sampai terlewatkan keseruannya nanti malam Pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Hanya di SJTV, satu untuk semua Terima kasih